Bisa tentang apa sayang? Halo? 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 Saya enggak dengar, Mbak, suaramu, Mbak. Dua tahun lalu, saya menyelesaikan suaramu. Dua tahun lalu, saya bekerja. Suaramu kemeresek itu apa, Mbak, dari situ, Mbak? Tunggu. Maaf, Mbak, saya sudah dengar. Gini, Mbak, sudah dengar, Mbak. Dua tahun lalu, saya kerja di Hong Kong, Mbak. Terus? Terus, saya selesai kontrak di majikan yang pertama. Saya cari majikan kedua. Pisahnya sudah turun. Dan majikan yang kedua, interminate saya dengan alasan, saya tidak bisa memakan mie instan saat itu. Dan saya pulang ke Indonesia tanggal 4 November. Setelah itu, saya tolin pisah. Balik ke Hong Kong di bulan 5 kemarin. Bulan 5, saya sampai Hong Kong tanggal 12. Dan saya jaga bubu. Ada dua cucu. Habis itu, nenek telah suka sama saya. Jadi, saya dikasih notis satu bulan. Saya pulang ke Indonesia tanggal 13 Juli setelah notis. Kemudian ketika saya di bandara, saya ditahan oleh immigration. Dan mereka menelpon tiap polisi. Dengan alasan saya memiliki kasus di majikan yang pertama. Saya bingung. Dan saya 2 malam di kantor polisi. Untuk diintrogasi. Sama pihak penyidupnya. Setelah itu, saya ditanya. Kamu bekerja di majikan di Rulong itu. Berapa lama? 2 tahun saya jawab. Terus, kamu tahu nggak kenapa kamu ada di sini? Nggak tahu. Majikan kamu membuat laporan di bulan September tahun 2022. Di tanggal 1. Membuat laporan. Dia kehilangan jaket merek subscribe sebesar 300 dolar Hong Kong. Ada 40 unit. Uang 10.000 dolar Hong Kong. Dan 20.000 dolar Hong Kong. Dan 35.000 dolar Hong Kong. Serta cincin nikah mereka. Yang bertuliskan nama pajikan saya yang dulu. Si Koko dan si Shuche. Kemudian. Saya ditanya. Kenapa kamu nggak ada di Hong Kong saat itu? Katanya gitu kan. Terus, saya bilang sama polisinya. Saya sudah menyelesaikan kontrak dengan mereka. Kalau kasus yang diajukan kemarin. Itu sebelum saya pulang ke Indonesia. Saya sudah dicek sama oleh polisi. Bukti transfer uang. Barang-barang saya. Terus, saya ketemu dengan siapa saja selama libur itu. Mereka sudah tahu. Karena sebelum saya keluar dari rumah untuk liburan. Saya pasti menghadap CCTV yang ada di gerugang depan. Terus polisi tanya. Kenapa kamu nggak nambah kontrak. Karena saya harus pulang ke Indonesia. Tanggal berapa kamu akan pulang ke Indonesia? Tanggal 4. Saya berangkat dari Hong Kong ke Indonesia. Dan saya tanggal 5 sampai Surabaya. Oke. Majikan kamu menunjukkan kelilangan barang sekitar 365 ribu dolar Hong Kong. Totalnya dengan cincin. Nah, yang saya tanyakan di Indonesia. Pasal sudah begini kan. Sebelum saya pulang. Itu sudah kita selesaikan baik-baik. Karena terbukti saya tidak kadang mengambil satu pun tuduhan yang dia buat. Kedua, saya pilih baik-baik. Dan saya memiliki surat pilih dari agensi sebelumnya. Dan saat ini saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi saya harus wajib lapor tiap bulan sekali. Sedangkan saya posisinya tuh sekarang nggak kerja. Nggak punya kontak kerja sama sekali dengan majikan. Ataupun agensi lah di bidang Indonesia. Saya juga kurang tahu jenisnya itu lagi di rumah. Bisonaris kerinja gitu, Miss. Untuk sementara. Yang saya tanyakan, Miss. Ini majikan kan menunjuk tanpa bukti. Apakah saya bisa menentu mereka kembalikah? Apa yang kamu tuntut? Saya nggak mau nuntut. Karena kan ini pencemaran nama baik dan merugikan saya. Tiket saya halus dari majikan yang pertama gitu. Dan otomatis saya semua melakukan puluh selama hidup saya di Hong Kong. Untuk ekstern pisern gue minggu sekali dan ya hidup saya selama di sini. Yang saya tanya itu Miss. Karena kan polisi sama sekali bilang. Polisi yang kemarin tuh bilang. Kamu nggak ada bukti. Majikan juga nggak ada bukti. Kamu yang nyolong. Polisi bilang tuh nggak ada bukti sama sekali majikan. Tapi mereka nggak mau melepas nih tuh Miss. Jadi saya bingung. Di sini nggak ada penerbangan kerja. Nggak bisa kerja. Saya terkereksan pisernya minggu sekali. Gimana tuh Miss? Jalan keluarnya menurut Miss? Sudah berapa lama nih kamu proses nih? Sejak kamu ditangkap? Ini sudah. Dari tahun 13 Juli kemarin ditangkap Miss. Oke. Ini menurut pengalaman saya ya. Ini menurut pengalaman saya. Jika kamu dituduh mencuri oleh majikan apalagi kamu di bandara ditangkap. Itu biasanya makan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Dan apakah kamu bisa menuntut balik? Yang saya alami saat ini tidak bisa. Tidak bisa menuntut balik. Kalau kamu bilang penyemaran sama baik. Ya kamu harus cari pengacara. Untuk menuntut balik majikan. Karena seperti kasusnya Mbak Lastri dulu yang saya tolong di rumah saya. Dituduh mencuri ya sama. Dia tidak boleh bekerja. Dan tiap bulannya harus eksten. Sama. Nah itulah resikonya kalau kita bermasalah dengan majikan yang ada di Hongkong. Ini yang sedang saya katakan bahwa kita itu seperti teraniaya. Kita kerja di rumah di negara orang. Tapi kita tidak bisa menuntut balik kalau tidak terbukti. Kan kami masih belum terbukti nih. Masih diselidiki. Kalau Mbak Lastri waktu itu tidak terbukti. Walaupun pada akhirnya majikan bilang. Gak mungkin itu kalung ada di sana kalau tidak ada yang memasukkan. Jadi saya pribadi masih tanda tanya. Nah Samen ini malah ditangkapnya sudah posisi di bandara. Saya mau pulang ke Indonesia di majikan ketiga yang di notis itu. Jadi kalau kamu nanya sama Miss Yuni nih. Bisa menuntut balik gak? Sebaiknya nih untuk sementara kita nunggu proses. Damaikan hatimu aja dulu. Berdamailah dengan dirimu sendiri dulu. Oh kasusmu aja belum selesai. Bagaimana kamu punya keinginan untuk menuntut orang lain sayang. Jangan emosi membelitkan tubuhmu. Dan kamu emosi-emosi akhirnya ada kesalahan lain. Yang berakibat fatal pada dirimu sendiri. Miss Yuni tidak menghalangi kamu mau gimana. Seperti apa itu hal kamu. Tapi jangan sampai menyesal. Kalau kamu mengambil keputusan untuk membelitkan tubuhmu. Pada gergaji itu. Maka pikiranmu akan panas terus. Kamu akan berpikir untuk menuntut ini, menuntut itu. Dan pastinya nih. Kita yang kalah juga. Ini kasusmu aja belum selesai. Bagaimana kamu menuntut majikan balik sayang. Secara logika bener gak Miss Yuni ngomong? Iya Miss. Jadi tenangkan dirimu. Ya selama kasus ini memang kamu tidak boleh kerja. Selama kasus ini kamu itu tidak boleh kerja. Oke teman-teman. Sebenarnya saya itu gak tahu ya. Ngerti gak maksud saya? Iya. Selesaikan dulu kasusmu. Tenangkan dirimu dulu. Jangan lakukan sesuatu yang konyol. Kamu itu lagi ditahan sama. Kamu itu tahanan luar loh sayang. Bagaimana mungkin kamu akan menuntut majikan. Selesaikan dulu masalahnya. Kamu aja belum tentu nih. Satu bulan selesai. 6 bulan itu paling cepat sampai 1 tahun loh sayang. Karena kamu ditangkapnya di bandara loh. Tidak. 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 2 kali lapor lah selama dia buka kerja disana. Jadi karena gak ada bukti. Dia sudah gak wajib lapor. Sedangkan aku harus wajib lapor. Ini sudah 2 kali wajib lapor lah. Sisanya tinggal menunggu 5 kali lagi abis itu. I don't know miss, entah majikan Madan yang ambil aku itu akan ngomong ke polisi lagi atau gimana Tapi polisi yang kemantuan bilang, waktu saya lapor wajib lapor, majikanmu tidak memberikan bukti sama sekali Gila majikanmu, maaf cakap, maaf kata miss, gila majikanmu padanya sama saya Terus saya bilang, terus kenapa saya juga gak bisa pulang kena miss ya Kita profesional, kita juga harus bersikap adil kepada kamu dan juga majikan Jadi saya gak bisa terdiam, saya jangan lupa Memang seperti itu Memang seperti itu Jadi kalau kasusmu dicabut itu akan lebih cepat Tapi kalau kasusmu tidak dicabut, maka itu akan jadi lama buat kamu Ngerti gak, sayang? Ngerti-ngerti Jadi tergantung nih Kalau majikanmu tidak mencabut kasusmu gak selesai, sayang? Tapi kalau kasusmu dicabut, selesai Itu sudah yakin Karena ada beberapa anak yang tinggal di rumah saya Kasusnya sama majikan dicabut di kantor polisi Selesai, dia langsung boleh pulang Jadi kamu sekarang adalah berdoa Tapi bukan malah emosi Pingin menuntut balik majikan Kamu bisa lepas dari masalah ini Harusnya kamu bersyukur Terus kamu di tempat gereja situ sendirian Atau ada beberapa orang di situ? Aku sama pendetanya miss Jadi tinggal di minasya resnya gereja Kan berarti berdoa saja? Sama istrinya juga Istri dan juga anaknya kan ada Cuman kan beda itu Beda tempat lepasnya Cuma masih satu rumah gitu Jadi lebih baik kamu nih banyak-banyak berdoa sekarang Bukannya berdoa bisa menuntut balik Gak bisa sayang Jadi berdoa agar kasusmu ini dicabut Agar selesai masalahmu Jadi kamu malah punya pikiran menuntut balik Waduh ya kamu sendiri yang bingung Jadi harus lapang diri Lapang diri dan banyak berdoa Sekarang bukan ingin menuntut balik dengan penyamaran nama Atau apapun Tapi kamu berdoalah agar kamu kasusnya dicabut Biar selesai dan pergi Itu dua pandangan yang berbeda loh mbak Jadi jangan percaya omongin orang Oh kamu tuntut balik majikan saya sudah pernah mencoba mbak Saya membantu anak-anak untuk menuntut majikan balik Bukannya menang malah buntung Majikan semakin emosi Semakin gak jelas Dia menudukan yang lain-lainnya Kelarlah hidup kita Bukan saya menakut-nakutin Tapi ini adalah realita Kita di sini menumpang aja Jadi jangan terperdaya oleh Janji-janji orang Atau seperti apa Seperti apa dan bagaimana Malah pusing ntar kamu Ada yang lain lagi Ada sih disini Yang terakhir Misalnya Kasusnya di Kasusnya selesai lah gitu Kalau kita proses balik keomongan ini Apakah bisa bis? Tergantung dari imigrasi kalau itu Prosesnya selesai itu dalam selesai seperti apa Selesai kamu bersalah Atau berselesai tidak bersalah Atau selesai karena dicabut oleh majikan Masalah selesai kan banyak sekali Bukan berarti selesai itu selesai Dan jika selesai itu Kalau kamu dinyatakan tidak bersalah Apakah kamu sidang? Apakah tidak sidang? Kan macam-macam sayang Kan saya enggak tahu mbak Kan kamu masih baru dimulai Bagaimana kamu yakin Kalau tidak disidang? Ya karena masih proses mbak Semen belum disidang Paham enggak sih? Kamu ya jelas gak disidang Masih setengah tahun lagi Atau satu tahun lagi Itu baru disidang sayang Kamu cuma wajib lapor untuk saat ini Karena prosesnya Semuanya masih dalam proses Kok enggak mungkin disidang gimana? Belum Kalau kasusnya disabut itu enggak mungkin sidang Tapi kalau majikanmu terus menuntut Kamu itu sidang sayang Faham enggak sih? Malah tadi Miss Yuni ngomong Aku takutnya kamu enggak faham Dengan apa yang dikatakan oleh polisi loh Malah saya takutnya kamu enggak faham Dengan apa yang dikatakan oleh polisi loh Karena ada anak yang kasusnya Kenapa? Karena saya itu ada kasus Sampai satu tahun tujuh bulan loh mbak Paham enggak maksud saya? Ada sampai satu tahun tujuh bulan loh Enggak selesai Jadi kasus itu macam-macam Miss Yuni Makanya dari itu Jangan terlalu berharap terlalu tinggi Sekarang aku udah bilang Berdoa dulu agar kasusmu dicabut Nah masalah visanya Suatu saat kamu ingin ke sini Itu ngomong lain kali aja dulu sayang Kasusmu selesai ntar cari Miss Yuni Oke? Oke Miss Soalnya Miss Yuni tidak ingin menjanjikan yang muluk-muluk Beda Kalau saya bilang Saya tidak tahu ya Saya tidak tahu Saya tidak ingin memaksakan diri saya Untuk menjadi tahu Oh enggak ngerti Oh enggak ngerti Benar enggak sih? Iya ya mas Ada yang lain lagi? Cukup ya Miss Oke Kamu selesai dulu Kasusmu cari saya Selesai kasusmu cari saya Baru tanya tentang bagaimana cari majikan Apakah visanya bisa turun atau enggak Entah tak ajarin Kamu harus minta apa aja Ada waktu sidang Oh di Indonesia Soalnya step by step sayang Siap Oke Thank you so much Oke bye bye Makasih ya Miss Bye bye Oke Huh Macem-macem saja ya Mau terbang Sudah mau terbang Majikan komplain Dan tidak jadi terbang Akhirnya di penjara dua hari Dan sekarang jadi tahanan luar disini Kasus belum selesai Samen yang menuntut majikan Karena pencepanan nama baik Halo Tunggu dulu Jangan mikirnya muluk-muluk Sekarang kita di negeri orang Kasus selesai Kita keluar Soalnya saya pernah mencoba Untuk menanyakan sama Sama lepor department Bahwa apakah kalau seperti ini Itu bisa dituntut atau tidak Dan mereka bilang Tidak bisa Kenapa? Karena itu adalah kewajiban dia sendiri Makanya jangan melakukan kesalahan Di negeri orang Ini tidak ada formalnya Ngomong seperti itu Tapi saya sendiri Harus berhati-hati Dan mengatakan pada kalian semua Berhati-hatilah di negeri orang Karena sekali lagi Majikan bikin olah Kelar hidup kita Kelar hidup kita Makanya saya selalu Ngomong sama kalian Hati-hati Jangan terlalu sombong Walaupun majikan terlalu sayang Sama kalian Walaupun majikan terlalu baik Sama kalian Hati-hati Ayat 1 Pasal 1 Majikan ini selalu benar Giliran kita Benar menuntut Balik Allah Jadi Buat teman-teman yang di luar sana Saya selalu bilang Saya sangat sedih sekali Saat kita Tidak melakukan sesuatu Dan kita dituduh Dan kita tidak bisa mengelak Semuanya itu Rasa kecewa itu ada Tapi apa yang bisa kita lakukan Karena kita hanya merantau di sini Tapi Percayalah Sesuatu yang baik Akan berbuah yang manis Dan mungkin ini adalah Seujian Dan buat teman-teman yang saat ini Prosesnya masih lama Saya berdoa Agar prosesnya cepat diselesaikan Baik kalian semua yang Tahanan luar Ataupun tahanan dalam Yang kalian tidak bersalah Tapi kalian dituduh Tidak ada hentinya Sama majikan Semoga Prosesnya bisa diketahui oleh Makamah Disidang Dan kalian cepat pulang Indonesia Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahaya Dan terima kasih Sampai ketemu lagi Bye-bye Bye-bye